nomor 2 rasanya aku pernah lihat jaket itu lihat dimana di suatu tempat oh wajar kok soalnya jaket ini lagi ngetrend banget lagi ngetrend aduh iyalah jaket ini tuh sekarang banyak banget yang bikin dupe nya tau ya maklum namanya juga limited edition oh gitu ya kenapa aku jadi kelihatan boyfriend material yang pakai jaket ini boyfriend material hahaha canda kok jadi gimana mau dianterin pulang nggak daripada naik ojek panas minit mobil eh nomor 2 makasih aku mau naik bis aja emang rumah kamu dimana hah kenapa sekarang malah nanya-nya rumahku ya siapa tau aja kapan-kapan bisa sayang udah lama ya nunggunya maaf tadi aku hah hmm seketika raut wajah bunga langsung berubah begitu melihatmu eh enggak kok emang abis dari mana kata senja kamu udah pulang duluan hah hah oh aku abis cici muka tadi gerah banget soalnya oh gitu kasian banget sayang nanti di dalam mobil nggak gerah lagi kok apa mau langsung masuk ke mobil boleh deh sayang boleh deh sayang disini legend juga gerah banget hehehe terkadang sebuah penekanan pada kata-kata bunga barusan dan bunga kembali menatapku dengan tatapan sinis hah bahasa basi aja cuacanya emang lagi panas sih sekarang hehehe yaudah kamu yaudah kamu masuk duluan deh oke ih banyak kabut banget tuh iya lu maket warna hitam sih kemarin hitam-hitung enggak ah bunga berjalan melewati mu begitu saja eh gak mau pamit dulu sama senja ha hmm hmm bunga tetep melegos dan langsung masuk ke melengos melengos dan melegos wajah dan langsung masuk ke dalam mobil tak hanya itu bunga juga langsung menutup seluruh kacanya ya ampun bunga semarah segitu marahnya kamu sama aku ehm lagi berantem ya sama bunga ya eh enggak kok ah masa sih kelihatan kali cuman nomor tiga cuman salah paham biasa aja kok oh gitu oh gitu masalah cewek ya kurang paham deh kalau gitu gara-gara lu coy iya iya he jadi mau tetap naik mobil nih eh mau jadi mau tetap naik bis aja nih sayang loh kulit putih kamu udah capek capek luluran gara-gara nungguin bus di halte jadi rusak hah penyakitnya keluarnya pakui banget coy nomor tiga apa tiga eh santai gak usah dipikirin dikira kulitku tanah kuburan apa kena matahari langsung rusak hmm mau gak mau masih gak mau yaudah deh kalau misalnya nanti di jalan sayang ayo dong kamu ngapain sih masih disitu eh sayang sebentar oke deh aku pergi dulu ya senja eh iya oke sebelum masuk ke mobil Alex sempat memberikan senyum kepadamu senyum yang juga kamu lihat ketika Alex sedang berbicara dengan bunga hmm mobil Alex pun langsung melaju ke arah jalan raya meninggalkanmu yang berdiri mematung di depan gerbang segala perkataan serta tingkahlah tingkah Alex tadi seketika terbesit dalam pikiran hmm aduh kenapa malah bengung sih senja mending sekarang aku halte sebelum ketinggalan bis bunga saja hendak baru saja hendak melangkahkan kaki tiba-tiba langkahmu dihentikan oleh sebuah mobil apa tuh eh SUV apa SUV SUV mewah SUV mewah yang berhenti tepat di depanmu hah siapa lagi sih dari tadi kayaknya banyak mobil berhenti di depanku kali ini minggir aku mau lewat gini tadi ada semenjak tau gitu saya sapa dulu uang dari tadi ya hah ayo kita harus sekarang ke studio kan ya Tante Raka udah ada disana ya gak tau nih dari tadi belum ngabarin lagian kok dia bisa sih berangkat duluan tapi gak ngajak-ngajak kamu mungkin Raka lebih suka naik motor sendirian Tante maaf ya Tante jadi harus temput Yola gak apa-apa sekalian lewat juga kok oke Tante eh kamu jam segini kok udah pulang aja bukannya tiap sore sekarang jadi penunggu ruang musik eh udah mulai malas-malasan ya hari ini lagi gak latihan dulu lah ya begitu deh kalau orang yang gak konsisten apalagi yang ngajar juga gak jelas oh haha yuk berangkat duluan ya senja Bu Rahayu membukakan pintu untuk Yola kemudian Yola pun segera naik ke dalam mobil dan menutup pintunya mereka pun kemudian langsung pergi meninggalkanmu hmm jangan nangis jangan nangis gak usah dengerin kata-kata mereka senja kamu berusaha untuk menghibur dirimu sendiri saat usai mengusap pipimu yang sudah kejatuhan sedikit tetesan air mata kamu pun berjalan menuju halte bis dan tak lama kemudian bis tujuanmu pun datang kamu pun segera naik dan duduk di kursi pojok belakang tempat favoritmu setelah hampir 20 menit di jalan kamu pun tiba di halte bis dekat rumahmu alih-alih langsung pulang kamu memutuskan untuk pergi ke taman yang tak jauh dari halte suasana taman belum terlalu ramai mungkin karena saat itu belum terlalu sore hmm masih sepi kamu duduk di sebelah sebuah kursi yang terletak di tekat kolam sambil menikmati suasana sore yang masih terasa sedikit terik hmm sejenak kamu kembali mengingat hal yang terjadi belakangan ini semakin mengingatnya rasanya hatimu pun semakin sesak kamu butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran perlahan kamu mulai memanjamkan mata mencoba untuk menenangkan diri sampai suara lembut keluar dari bibirmu kamu mulai bernyanyi menyambangkan diri hal yang terjadi dan ketika sudah saya melihat lamaan dan ketika sudah menerangkan terlalu panjang terlalu panjang di akhirnya saya melihat lamaan dan ketika sudah menampu difference now that i see you altos day casting down a daydream all those years sleeping in a blur a blur? a blur cok blur all that time never true i say these things the way they were angga betapa terkejutnya kamu begitu mengetahui angga ikut bernyanyi bersamamu bahkan dia bernyanyi sambil memainkan gitarnya now see her siniting 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 sorry sorry siniting in the starlight now see her suddenly i know if she hear it's crystal clear i'm where i mean to go lanjutkan 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 lanjutin aja deh all at once everything look different now that i see you hmm hmm kamu dan angga saling bertatapan seiring dengan jantungmu yang berdekup sangat kencang hmm hmm hi hmm detak jantungmu berdekup kian cepat pipimu mulai memanas seiring mendengar suara angga yang tengah menyapamu sampai tak sadar air matamu mulai berdekup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih om terimSo dari terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kayaknya gak asing. Bukannya ini yang dipakar anggap waktu nyanyiin laras tadi siang ya? Hah? Kenapa? Nah nomor dua. Kok gitarnya? Kok gitarnya dibawa kemari? Ini gitarmu gak? Hah? Punya laras? Gitar laras? Iya. Kenapa? Nomor tiga. Kok bisa dari kamu? Emang kenapa? Eh? Ya gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa sih. Hah? Senjak kamu? Kenapa kamu akhir-akhir ini kamu sering sama Rian? Hah? Pulang sekolah malahan sama dia. Padahal bilangnya mau pulang sama Bunga. Nomor dua deh. Serang balik. Apa sih? Kok masih diem kita aja? Kamu juga ya? Pulang sekolah malah berduaan sama laras. Hah? Kamu juga? Tadi pagi malahan pergi sama Rian entah kemana. Padahal lagi dihukum. Kok dia tahu? Kamu? Kamu juga berduaan sama laras di ruang musik. Pakai nyanyi lagu romantis buat dia lagi. Hah? Ih. Kok aku jadi ngeges gini sih? Ah stop biarinlah. Dianya juga kok yang ngukit-ngukit duluan. Hmm. Kemarin aku ke rumah laras. Iya. Udah tahu kok. Dengar dulu. Hah? Hmm. Aku udah janji sama dia mau benerin gitarnya yang rusak. Hah? Aku gak enak kalau harus bilang enggak. Soalnya aku juga yang terlanjur janji ke dia. Jadilah aku ke rumahnya dia dulu. Ini beneran enggak sih yang dia bilang. Terserah kamu mau percaya atau enggak sama aku. Aku udah coba jujur ke kamu. Hmm. Terus kenapa kamu... Aku bawa gitar ini karena kamu ngetes. Karena mau ngetes maksudnya. Dari kemarin belum bener. Dari kemarin belum bener. Bahkan tadi waktu aku coba di ruang musik sama laras. Aku mau nyamain sama suara gitar yang ada di ruang musik. Soalnya takut caraku yang salah pasang senarnya. Dan pas aku coba buat iringin kamu nyanyi tadi. Entah kenapa gitarnya langsung bener. Jadi selama ini aku salah paham. Aku udah mikir yang enggak-enggak, keanggak, dan laras. Tapi ternyata itu semua gak bener. Hah? Senjak? Iya. Boleh aku nanya satu hal? Apa? Ada apa di antara kamu sama Rian? Maksudnya? Maksudnya? Aku cuma temenan kok. Yakin? Kamu sedeket itu? Kok sedeket itu? Eh, kalau kemarin aku emang beneran pulang sama bunga. Tapi aku minta turun karena gak enak udah ganggu bunga pacaran. Terus malah ketemu Rian di tengah jalan. Terus yang tadi pagi itu aku gak sengaja ketemu dia. Dia juga dihukum gak boleh masuk ke kelas sama gurunya. Jadi dia ngajak aku buat ke... Eh, aku kasih tau gak ya yang rooftop itu. Tapi kan Rian bilang tempat itu gak ada yang tau. Masa aku juga kasih tau ke Anggas sih soal aku sama Rian yang di rooftop tadi? Hah? Ke... Ke kantin? Lagi dihukum malah ke kantin? Iya... Dih, gimana sih? Apa gak ketahuan guru tuh? Enggak kok. Hmm, yaudah aku minta maaf ya sama kamu. Maaf karena kemarin aku sudah salah paham sama kamu. Bahkan sampai marah-marahin kamu segala. Eh, iya gak apa-apa. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Maaf karena aku udah mikir hal yang gak-enggak kamu ke kamu dari kemarin. Hmm, yaudah gak apa-apa. Duh, rasanya jadi lega banget. Jadi dari kemarin perasaanku selalu gak enak karena ini. Ternyata cuma harus dengar perjelasan Angga. Eh, tapi aku jadi kepikiran sesuatu nih. Kok kamu tau sih kalau aku ke rumah raras? Eh, hmm... Aku bilang gitu. Hei, jangan pura-pura lupa deh. Waktu aku bilang ke rumah raras, kamu bilang udah tau. Berarti sebelumnya kan? Waduh, ya juga ya. Keceplosan dong tadi aku. Aduh, gimana nih ya? Jinja. Eh, iya. Kamu tau dari mana kalau aku ke rumah raras kemarin? Ini ngikutin, jujur. Aku ngikutin. Aku ngikutin kamu. Hah? Aku sama Aji ngikutin kamu sampai ke rumah raras. Habis, aku penasaran kamu berdoaan mulu sama dia. Hmm... Hadeh, jadi kebongkar deh semuanya. Biarin deh, udah terlanjur juga lagian. Tapi aku malu. Oh, jadi gara-gara itu toh. Eh, kenapa? Enggak. Si Aji jadi suka nyindir-nyindir aku. Nyindir gimana? Obrolan cowok gak boleh tau. Ih, nyebelin. Oh, iya enggak. Kamu kan deket sama Aji ya? Kamu ngerasa enggak akhir-akhir ini sikap Aji agak berubahan gitu? Iya. Dia suka diem. Eh, dia kenapa deh? Kok jadi lebih sensitif gitu? Kemarin tuh, kemarin tuh ya, dia malah gara-gara aku bilang banyak nyamuk. Padahal kan, emang lagi banyak nyamuk waktu aku ngobrol sama dia. Dan dia malah bilang kalau aku ngatain dia nyamuk. Hah? Enggak ngerti aku sama dia. Kadang sifat aslinya muncul, kadang sifat balik tantrumnya begitu lagi. Emang sama kamu begitu juga? Berarti dugaanku benar nih. Dia pasti kayak gitu gara-gara Bunga dan Alex. Hah? Sinjak? Eh, iya. Kamu kenapa kepikiran sesuatu? Eh, kasih tau angga enggak ya? Enggak. Kenapa? Ada apa? Aku gak tau sih harus mulai cerita dari mana. Tapi aku yakin Aji begitu gara-gara Bunga. Ah, sudah aku duga sih. Eh? Kamu jangan mikir begitu. Justru aneh kalau aku gak tau. Aku udah yakin pasti dia punya perasaan ke Bunga. Apalagi waktu itu si Bunga sering dijemput cowok. Nah, itu dia. Hah? Emang dari situ enggak? Aduh, syukur deh ternyata kamu peka juga ya. Hah? Kemarin waktu kita lagi ngikutin kamu dan Laras, kita ngeliat seseorang mirip Alex. Alex? Itu loh, pacarnya Bunga. Nah, dia naik motor, boncengan sama cewek lain. Hah? Akhirnya kita ngikutin mereka kan sampai ke restoran mewah. Dan besoknya si Aji ini malah langsung ngasih tau ke Bunga gitu. Dan Bunga malah marah-marah ke Aji. Enggak percaya gitu. Duh, si kunyuk. Blon banget sih. Pantes aja si Bunga gak percaya. Iya kan? Aku juga mikir gitu enggak. Terus kamu yakin kalau cowok itu beneran pacarnya Bunga? Awalnya sih aku gak yakin. Tapi waktu Bunga bilang hari ini Alex ngajak ke restoran itu lagi dan jaket yang dia pakai sama. Aku jadi yakin juga kalau itu beneran Alex. Hah? Jadi si Alec ngajak Bunga ke restoran yang kemarin dia datangin bareng sama cewek lain? Iya, jahat banget kan? Hmm. Mereka pacaran udah berapa lama sih? Hmm. Baru seminggu deh kayaknya. Gila. Rengsek juga. Eh, sorry, 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 sorry. Hah, gak apa-apa enggak. Emang kenyataannya begitu kok. Hmm. Terus rencana kamu sekarang gimana? Rencana aku buat Bunga dan Alex. Iya, kamu juga kan yang, kamu juga kan temannya Bunga. Pasti kamu juga kan kepikiran saat ini kan? Kepikiran saat ini kan? Hmm. Dia aja lagi marah sama aku. Oh iya? Pantas aja kalian dari tadi keliatannya diam-diaman gitu. Ya, gitu deh keliatannya. Hmm. Ada apa? Kok bisa marah-marahan? Ya, sama kasusnya kayak si Aji sih. Eh, kamu langsung ngasih tau dia juga? Enggak, 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 enggak gitu. Aku ngasih tau segamblang Aji tadi. Aku cuma bilang kalau Alex beneran gitu gimana. Eh, Bunga langsung marah-marah juga ke aku. Hmm. Ya, pantas aja dia marah. Dia ngerasa kamu sebagai sahabatnya gak gedukung dia. Seharusnya mungkin dia mau kamu selalu ngedukung aja. Terlepas benar dan atau enggak yang dia lakukan. Eh, tapi kan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri gak? Masa aku harus terus belain Alex di depan dia? Ya, namanya juga orang yang lagi jatuh cinta. Yang ada di mata dia cuma hal baik dari pasangannya aja. Hmm, terus aku sama Bunga gimana dong? Aku gak enak diam-diaman terus sama Bunga. Hmm, biarin aja dulu. Cepet atau lambat, semuanya juga bakalan terbongkar. Tapi aku jadi ngerasa kekasian tiap liat Bunga enggak. Padahal dia tulus banget sama Alex. Ya, mau bagaimana lagi, Senjak? Ya, untuk ketemu sama orang yang tepat. Kadang kita harus dihadapkan sama orang yang salah dulu. Eh, tapi kan. Udah kita pulang aja yuk. Besok kita mulai latihan lagi gimana? Eh, iya iya. Aku sampai lupa perlombaan makin dekat. Makanya kita harus ngejar yang ketinggalan nih. Kita buktiin ke Bu Amel kalau kita bisa. Soal lagu yang kita pakai yang tadi aja. Eh, emang boleh? Coba dulu aja. Yaudah deh. Yuk kita pulang. Angga bangun dari duduknya, seraya mengeluarkan tangannya ke arahmu. Hmm, ya. Kamu menyambut tangan Angga dengan senyum merekah di wajahmu. Hatimu lega karena ternyata dogaanmu selama ini salah. Bahkan akhirnya kamu dan Angga bisa kembali dekat. Usai mengenakan helm, kamu naik ke atas motor Angga dan pergi meninggalkan taman. Hari ini akhirnya terlewati dengan baik. Meskipun besok masih banyak hal yang harus kamu selaskai kan. Setidaknya satu masalahmu bisa kamu lewati. Sama masih berlanjut. Kesimpulannya gimana, mbak? Nggak tahu sih lah kesimpulannya. Belajar kesimpulannya. Oke, selamat kamu berhasil. Di sini nggak ada kesimpulan sama sekali ya. Gue juga di sini mungkin kesimpulannya cuman ya sehingga udah agak tenang ya. Mungkin ya keburukannya cuman ya itu. Amah bunga musuhan. Ya kan sama gara-gara si Haji juga ngebongkar masalahnya dia. Oke mungkin segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.